Halo kembali di raka channel berikut ini cara menggunakan mode jangan ganggu di HP vivo saya menggunakan vivo y100 Oke langsung saja moto jangan ganggu sebenarnya disini ada jadi saja mode jangan ganggu ya ke ini dia jangan ganggu pencet aktifkan pencet untuk menonaktifkan seperti ini warnanya kalau mau setting bisa pencet lama muncul seperti ini atau kalian juga bisa masuk di menu pengaturan cari di pengaturan pencarian jangan ganggu Oke jangan ganggu nah ini dia ada jangan ganggu seperti itu ya Oke cari menunya yang sesuai ya ini menunya berada di pengaturan suara dan getaran ini saya cari yang disini Oke di sini ada jangan ganggu guys di pencet aja lalu kalau mau mengaktifkan tinggal pencet saklarnya menjadi warna hijau eh biru Oke kalau non-aktif menjadi warna abu-abu ini saya aktifkan dulu mode jangan ganggu akan tetap aktif hingga akan menonaktif hingga anda menonaktifkan jadi lambangnya bisa kalian lihat di pojok kanan atas ya oke nah disini hanya menerima panggilan pesan dan notifikasi aplikasi yang diizinkan untuk menginstrupsi nah di bawahnya ada beberapa settingan panggilan telepon di sini kalian bisa customize siapa saja yang boleh bisa menelpon kalau kontak berbintang pencet pengaturan tinggal tambah-tambah saja kontak yang ingin kalian izinkan untuk mengap mengizinkan untuk menerima panggilan telepon atau bisa pilih kontak-kontaknya siapa saja tinggal di checklist checklist begini guys Oke di checklist checklist aja nih Oke ditambah ya di apa namanya kalau nggak bisa coba dari sini ya begini nih dipencet dari sini ini biasanya pencet ini langsung masuk ya Oke coba di sini kalau di sini nggak bisa nanti bisa kalian gunakan yang ini ya yang di bagian kontak berbintang ya tinggal pilih-pilih saja disini ya Nah ini misalnya tinggal pencet tambah ada di bagian sini dia Oke ini dia orang yang diizinkan dia siapa saja tuh semuanya kemudian tidak ada berarti siapapun boleh izinkan panggilan berulang ini bisa berulang dia nelpon ya beberapa kali ini diaktifkan oke kalau mau orang tertentu pilih yang atas kembali begitu juga pesan tinggal pilih saja yang mana diizinkan sama seperti tadi kemudian aplikasi-aplikasi apa aja yang diizinkan untuk menampilkan notifikasi tinggal tambah aplikasi misalnya WhatsApp Oke di sini pilih izinkan Oke kembali kembali nanti dia masuk di aplikasi WhatsApp ini ada WhatsAppnya kalau mau menghilangkan di pencet di offkan ini lagi hilang silahkan coba untuk alarm dan lainnya silahkan di sini ya alarm dan suara media ini aktif ya jadi diizinkan yang hijau yang hitam-hitam ini tidak diizinkan kemudian bisa kalian jadwalkan di sini sudah ada jadwal otomatis yang tersedia tinggal aktifkan saja saklarnya begini kalau beda jadwalnya bisa customize di tulisannya harinya hari apa kemudian waktunya waktu selesai alarm dapat mengganti waktu berakhir seperti ini diaktifkan pilaku mode jangan ganggu ini gunakan pengaturan default oke bisa kalian hapus kalau tidak menggunakan jadwal ini bisa kalian tambahkan dengan cara memencet tambah seperti ini misalnya waktu tes buat jadwalnya disini hari waktu mulai waktu selesai alarm dan lain sebagainya kalau mau menghapus di offkan dulu dipencet disini pilih hapus dihapus Oke guys gampang sekali kemudian durasi untuk menghidupkan manual dipencet disini durasi untuk menghidupkan manual jadi kalau ada menu yang kalian hidupkan itu durasinya berapa menit misalnya selama satu jam atau selalu tanya atau sampai anda menonaktifkan seperti itu ya Oke misalnya notifikasi seperti itu ya mau berapa lama notifikasinya kalian hidupkan dan setelah waktu ditentukan dia akan nonaktif kembali opsi tampilan untuk notifikasi tersembunyi bisa kalian pilih custom disini bisa tidak ada suara dari notifikasi tidak ada visual atau suara dari notifikasi nah ini bisa kalian pilih kalau custom seperti ini pengaturannya jangan nyalakan layar artinya layarnya mati saat modo jangan ganggunya ini aktif ya jangan aktifkan jika ada notifikasi di checklist nah sembunyikan titik notifikasi di ikon aplikasi ini kalau di centeng ikon titik notifikasinya hilang kalau enggak dia akan normal begitu selanjutnya oke nah seperti itu cara penggunaan modo jangan ganggu di HP vivo untuk menang mengaktifkan dan menonaktifkan dari sini ini sudah aktif dan bisa di ofkan kembali Oke jadi bisa dari sini juga nah ini ada tandanya tanda lingkaran berisi strip ya aktif nonaktif dari sana oke di subscribe dulu channelnya guys di like videonya bagi kalian yang belum paham ada yang ditanyakan tanyakan di kolom komentar sekarang juga ayo guys tanyakan di kolom komentar yang sudah berhasil jangan langsung kabur tolong berikan komentar di like videonya bagi yang belum subscribe di subscribe guys di subscribe ya nah mudah-mudahan bisa membantu buat kalian pemula kalau ada pertanyaan ingat tanyakan di kolom komentar tutorial jangan ganggu di HP lain coba cek di sini atau cek tutorial tentang HP berbagai merek sudah saya buatkan di deskripsi dalam bentuk playlist silahkan dicek sampai jumpa di video selanjutnya